Hai Youtuber, selamat datang di channel berkebun saya, emaknya Benyamin. Pada video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman mengenai membasmi hama kutu daun pada tanaman. Sahabat berkebun, apakah kamu punya pengalaman seperti saya? Di mana tanaman-tanaman kesayangan kamu sering dihinggapi kutu? Kutunya ada yang warnanya hijau, putih, dan hitam. Namun biasanya yang sering mampir ke kebun balkonku adalah yang warnanya hijau. Ada yang hinggap di ujung-ujung dedaunan yang baru tumbuh. Ada yang bersembunyi di belakang daun-daun, dan ada pula yang hinggap di bakal buah tanaman. Apids, keluarga ADD, serangga berbentuk buah pir yang disebut kutu daun. Serangga ini sangat kecil, panjangnya beberapa milimeter. Memiliki mata yang sangat kecil, mulut pengisap, dan antena yang panjang. Saking kecilnya kutu ini, bisa terbawa angin hingga ke tempat cukup jauh. Berwarna hijau, merah, atau coklat. Saya menemukan juga yang warnanya hitam atau gelap. Kutu daun bergerak sangat lambat dan tidak bisa melompat. Kutu atau apids mengeluarkan cairan manis yang disebut honeydew, yakni jat lengket kayak gula, mirip pada buah melon. Untuk memenuhi kebutuhan protein, si kutu menyerap sejumlah besar getah tanaman dan mengeluarkan kelebihan karbohidratnya. Maka dari itu, sangat dianjurkan tidak memberikan pupuk tanaman secara berlebihan supaya kutunya tidak bisa mendapatkan makanan. Sedikitnya ada 4.400 spesies dari 10 keluarga kutu apids yang telah diketahui. Secara historis, keluarganya jauh lebih sedikit karena sebagian besar spesies termasuk ke dalam keluarga api D. Sekitar 250 spesies merupakan hama serius bagi pertanian dan hutan, termasuk membuat pusing pecinta tanaman seperti saya tentunya. Kutu adalah mimpi buruk bagi setiap gardana. Kutu ibaratnya vampir yang mengisap bunga dan tanaman menjadi kering. Kemudian kutu juga berkembang biak dengan sangat cepat sekali. Mari kita cari cara untuk membasmi kutu-kutu tersebut. Kalau saya lebih memilih membasmi secara alami, artinya mengundang serangga baik atau predator datang ke kebun kita, tapi saya juga pernah membeli sekali anti-hama yang organik. Pada video kali ini, saya menghimpun ada sedikitnya 7 musuh alami atau predator atau juga penghalau kutu apids. Yang pertama adalah ladybug atau kumbang koksik. Cara menarik perhatian kepik atau ladybug supaya datang ke kebun kita adalah dengan menanam bunga desi dan rempah-rempah keluarga dir, misalnya ketumbar. Predator kedua adalah lalat buah, hoverfly. Larva hoverflies atau larva lalat bunga adalah insektivora dan pemangsa kutu daun, trips, dan serangga pengisap tanaman lainnya. Yang ketiga, tawon parasit atau parasitoid was. Parasitoid bertelur pada ulat atau spesies serangga lainnya. Tawon parasit semakin digunakan dalam pengendalian hama pertanian, karena mereka sendiri sedikit atau tidak menimbulkan kerusakan pada tanaman. Cara menarik perhatian tawon parasit ini supaya datang ke kebun kita adalah dengan menanam bunga desi dan rempah-rempah keluarga dil, misalnya tanaman ketumbar. Yang berikutnya, kutu larva nyamuk, lalu laba-laba kepiting atau tomisidae. Laba-laba kepiting mampu beradaptasi dengan merubah warna tubuhnya sesuai tempat dia berada sehingga bisa mengecoh mangsanya. Berikutnya, neuroptera atau serangga bersayap jaring. Larvanya adalah predator khusus dengan rahang memanjang diadaptasi untuk menusuk dan mengisap mangsanya. Memakan kutu daun dan hama serangga lainnya dan telah digunakan sebagai pengendalian biologis. Predator yang terakhir atau nomor tujuh adalah cendawan entomopatogen. Adalah organisme heterotrop yang hidup sebagai parasit pada serangga. Merupakan salah satu jenis bioonsektisida yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama tanaman. Contohnya, lecanisilium, lecanii, dan entomopterolares. Semoga saya benar mengucapkannya ya. Predator yang saya sebutkan ini sama sekali belum pernah saya lihat di kebunku. Adalah kutu larva nyamuk, laba-laba kepiting, neuroptera, dan cendawan. Lainnya sudah saya lihat. Kita harus belajar mencari tahu baik dari berbagai literatur atau dari pengamatan kita sehari-hari. Mana serangga yang baik dan juga mana yang merupakan hama bagi tanaman-tanaman kita. Kalau kita gunakan anti hama kimia, sekali libas bisa saja hama kutunya mati. Dan selain kutunya mati, kasihan dong kalau serangga yang baik atau predator yang saya sebutkan tadi ikutan mati. Efek negatifnya lagi, nanti predatornya jadi kapok tidak mau datang lagi ke kebun kita gara-gara bahan kimia yang sudah kita gunakan. Kamu tahu nggak sih, ternyata kita bisa membeli serangga baik atau predator loh. Di tempat saya sini ada dijual tawun, kupu-kupu, larva kepik, atau ladybugnya. Bahkan ada juga dijual hotel serangga, ini adalah rumah-rumahan yang dibentuk sedemikian rupa, bentuknya lucu-lucu. Nah, ini adalah tempat serangga yang saya sebutkan tadi seperti tawun, kupu-kupu, kepik, dan lainnya akan tinggal di hotel serangga ini. Kalau di kebun kita disediakan rumah-rumahannya atau hotel serangga, predator-predator yang baik akan berdatangan. Dan juga kalau dilihat ada tempat tinggalnya di situ, maka predator ini akan berkembang biak di hotel serangga tersebut. Nah, ini kan yang menguntungkan buat kita dong, jadi nanti hamannya akan semakin berkurang. Kalau misalkan predatornya tidak ada di kebun kita, kita bisa lakukan 8 cara berikut untuk meminimalkan kutu daun. Pertama, semprot tanaman dengan air. Gunakan botol semprot yang bertekanan tinggi. Air yang keluar dengan cepat ini merupakan langkah awal mengusir kutu. Si kutunya akan berjatuhan. Kutu ini kan sangat lambat sekali jalannya, jadi paling tidak kita sudah memperlambat jalannya kutu. Catetan ya sobat, cara ini tidak cocok dilakukan terus-menerus pada tanaman tomat, karena daun-daun tanaman tomat bisa busuk. Cara nomor satu ini cocok diberikan pada tanaman seperti cabai, paprika, mawar, dan tanaman lainnya yang daunnya tebal. Kedua, semprot dengan air sabun. Isi botol semprot dengan air dan tambahkan beberapa tetes sabun cair pencuci piring. Semprotkan pada bawah daun atau bagian yang banyak kutunya. Sebenarnya ini tidak membunuh, hanya mengganggu atau menghambat perkembang biakan kutu. Istilahnya, kita bikin repot si kutunya. Cara ini saya aplikasikan pada tanaman cabai, paprika, dan mawar. Dan mawar juga manjur sih, selang beberapa hari harus diulang lagi sampai kutunya berkurang atau hilang sama sekali. Ada seorang gardener yang berkomentar, dia menyemprotkan tanaman kembang sepatu atau hibiskus dengan air sabun dan campuran minyak rempah. Selain kutunya mati, tanamannya juga mati. Sungguh teragi sobat. Jadi, gunakan hanya beberapa tetes sabun cuci piringnya ya. Misalnya, untuk 200 ml, hanya kasih 1-3 tetes saja. Yang penting nanti akan berbusa airnya. Yang ketiga, racikan dapur. Tumbuk 1-2 siung bawang putih. Lalu berikan sedikit lada. Campurkan bersama 200-400 ml air. Rendam kira-kira setengah jaman atau lebih. Kemudian saring. Cairannya masukkan botol semprot. Tambahkan air untuk mengencerkan dan berikan beberapa tetes cairan pencuci piring. Hal ini dimaksudkan supaya cairan yang disemprotkan akan lengket. Peringatannya, minyak bawang putih adalah insektisida non-selektif yang berarti akan membunuh serangga yang bermanfaat seperti kumbang kepik atau ladybug yang adalah predator alami kutu daun. Jadi, sebelum menyemprotkan cairan bawang putih, pastikan kalau tidak ada serangga baik di sekitar daun yang ada kutunya. Racikan dapur berikutnya, campurkan 1 cangkir minyak sayur, setengah cangkir air, dan 2 sendok teh sabun pencuci piring cair. Semprotkan pada kutu tanaman, ulangi lagi setelah beberapa hari. Racikan ini membuat mabok kutunya, sobat. Nomor 5, tembakau direndam air. Bisa hingga 24 jam direndamnya, lalu disaring. Saya pernah minta rokoknya sama bapak mertua, soalnya satu bungkus rokok di Jerman harganya mahal, bisa sampai Rp60.000, padahal kan saya hanya butuh sedikit. Air rendaman tembakaunya semprotkan ke tanaman yang terkena kutu. Cairan tembakau ini bisa juga untuk mengatasi daun yang keriting. Nomor 6, tumpang sari. Jadi, kita bisa tanam bawang putih atau bawang merah untuk menghalau kutu daun. Bau dari bawang membuat mabok kutu. Saya baru tahu, metode ini pas sudah pertengahan tahun berkebun. Jadi, tanaman cabai dan paprika sudah keburukan kutu. Lalu, saya gali sedikit dan tanam bawang putihnya. Lumayan lho, kutunya berkurang, tidak sedaset sebelumnya. Nomor 7, jangan berlebihan memupuk tanaman. Pemberian pupuk yang berlebihan akan membuat tanaman tumbuh dengan cepat dan muncul banyak tunas segar. Nah, kutu-kutu tersebut suka sekali memakan tunas dan daun-daun yang baru tumbuh. Yang terakhir, bersihkan manual. Saya lakukan ini kalau kutunya belum terlalu banyak ya. Biasanya saya matikan, pencet satu persatu kutu yang sudah bergerombol. Geli juga sih, makanya kalau sedikit saja baru saya lakukan. Selain cara-cara mengatasi kutu daun yang telah saya jelaskan di video, kita juga bisa menanam tanaman atau bunga yang bisa menghalau atau mengusir kutu dari kebun kita. Tanaman tersebut antara lain nasturtium, aster, bunga krisan, kosmos, holiho, delpinium, begonia, selone glabra, white turtle head, dahlia, dan juga bunga sinia. Selain bunga-bunga di atas, kamu juga bisa menanam bawang putih dan bawang merah di sekitar tanaman yang terkena kutu daun. Bau dari bawang bisa menghalau kutu. Itulah yang saya praktekan pada pot tanaman cabai dan paprika saja. Sejauh ini, kutu daunnya tidak menggila seperti sebelumnya. Demikianlah sobat berkebun untuk cara membasmi kutu daun secara alami berdasarkan pengalaman yang saya praktekan untuk kebun di balkon saya. Kalau kamu suka dengan video saya ini, kasih like ya, subscribe juga, supaya tidak ketinggalan dengan tips-tips ringan ala kebun yang emak penyamin. Salam hijau dan keep growing sobat! Terima kasih telah menonton!